Tapi apakah sudah menjawab apa yang dibutuhkan oleh publik visi-misi ini? Saya mau langsung tanya ke Mas Al-Araf, kalau dari tadi nomor 03 ini soal pembaharuan sistem pertahanan 5.0, kemudian ada juga meningkatkan anggaran, meningkatkan kesejahteraan, mana kira-kira yang paling bersignifikan berpengaruh terhadap kemajuan pertahanan kita? Ya, saya baca visi-misi ini bolak-balik nih kan, kalau ada yang tipis. Nah, begini Pak, dari visi-misi yang saya baca, ada satu garis dasar yang sama di antara tiga kandidat. Tiga-tiganya setuju tentang penguatan industri pertahanan. Dengan tujuan adalah memastikan kemandirian pertahanan. Sebagai negara yang besar dan berdaulat, memang kita ingin agar ke depan kita memiliki kemandirian pertahanan. Supaya kita tidak mengalami pengalaman seperti di masa lalu, yang kemudian menjadi masalah karena kita tidak memiliki kemandirian pertahanan. Tapi gagasan kemandirian pertahanan ini, dengan gagasan membangun industri pertahanan, untuk di paslon nomor satu karena belum pernah menjadi presiden dan belum menjadi Menteri Pertahanan. Jadi belum terlihat realisasinya seperti apa. Di paslon nomor tiga juga sama, ini baru sebatas komitmen. Catatan saya justru di paslon nomor dua. Menulis tentang kemandirian pertahanan dan perencanaan penguatan industri pertahanan, yang menurut saya, itu sama saja membunuh dirinya. Kenapa? Kenapa? Karena sejak kemandirian pertahanan, memajukan omnibus lo bidang pertahanan, maka sesungguhnya kita sudah meninggalkan gagasan tentang kemandirian pertahanan itu. Kita masuk ke rezim yang disebut dengan liberalisasi pertahanan, Mas. Nah, omnibus lo yang didorong oleh Pak Prabowo dalam sektor pertahanan, itu membuat industri pertahanan strategis di dalam dunia semakin tercepit. Kenapa demikian? Karena semangat undang-undang industri pertahanan sebelum omnibus lo adalah semangat bagaimana membangun rasa nasionalisme, membangun kemandirian pertahanan, memperkuat industri pertahanan. Sehingga kalau beli dari luar harus ada offset. Sehingga kalau investasi swasta, asing, dia hanya satuan satu saja, satuan dua, tiga, enggak. Yang ketiga, penanaman modal asing tidak diperbolehkan. Karena ini untuk misu, senjata, dan lain sebagainya. Hanya penanaman modal dalam negeri yang diperbolehkan. Sejak omnibus lo dilakukan, semua selesai. Industri swasta boleh masuk satuan satu sampai satuan tiga. Yang kedua adalah penanaman modal asing boleh masuk secara luar biasa. Yang ketiga adalah ini berimplikasi terhadap terjadinya liberalisasi pertahanan. Jadi ingin meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Paradigma tentang industri pertahanannya adalah memang membangun liberalisasi pertahanan. Pak Prabowo, sejak mengesahkan omnibus lo, itu sebenarnya diskusinya ke arah liberalisasi pertahanan. Dan sudah disahkan. Dan itu usulan Kementerian Pertahanan tentang perubahan undang-undang industri pertahanan itu. Karena itulah kami, masyarakat sipil, menolak habis-habisan omnibus lo, salah satunya isu di pertahanan. Jadi kalau di dalam visi-visi, Pak Prabowo menulis ingin memajukan industri pertahanan nomor dua, menurut saya itu membunuh dirinya sendiri. Karena realisasinya, paradigma dia ingin membangun liberalisasi pertahanan. Terlihat secara nyata di omnibus lo itu. Nah, itu catatan saya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detailnya. Tidak usah tulis nomor dua tadi. Tadi kan ada tulis itu, ya kan? Industri pertahanan itu. Oke, dari pada saat mas Al-Araf berkomentar soal itu, kita lihat mukanya mas Astrio nih senyum-senyum. Apa arti senyumnya? Apa arti senyumnya? Tapi nanti kita akan bahas. Kalau 01-03 kan saya belum bisa komentar. Belum bisa, karena kan yang menjalankan dulu-dulu. Nanti kita akan minta tanggapannya, tapi usah jodoh berikut ini, Bumirsa dengan topik yang lain juga akan kita dalami tentunya bersama kami di Newsline Spesial Jelang The Baca Press 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.